Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Pagi ini sementara kita tidak melanjutkan dulu kawan Singville Cup Bukan karena ditinggalkan oleh Carlson Kebetulan tadi malam di babak kelima Permainan berakhir remis semua kawan Dan menariknya juga satu pemain tidak mempunyai lawan main Yaitu Alireza Virosa karena ditinggal Magnus Carlson Inilah kawan suatu kerugian saat salah satu peserta mengundurkan diri Format skedul dari turnamen itu akan berantakan Tentu sudah tidak menarik lagi saat ditinggal satu pemain Apalagi sekelas Magnus Carlson kawan Dan mungkin kalian bisa melihat sendiri atau bahkan fansnya Magnus Carlson Dengan mengundurkan diri seperti ini Tentu pihak panitia ataupun pihak sponsor atau para pemain Juga atas pengunduran diri dari Magnus Carlson Ya tentu saja kita hargai pihak sponsor kawan Karena juga berani menggelontorkan dana Mau menggelontorkan dana demi untuk mendukung acara seperti ini Tapi ya kita tidak tahu lagi nanti apakah Magnus Carlson akan mengeluarkan statement mengenai pengunduran dirinya Alasannya seperti apa apakah ada gangguan kesehatan yang serius Sehingga dia mengundurkan diri Atau ya ingin melanjutkan spekulasi dari Spektaktor ataupun pencinta catur dunia yang ya kemarin sudah Sudah kita ulas kawan Adakah kecurangan yang dilakukan oleh pemain di event ini Saat Carlson kalah Oke kita tidak perlu perpanjang masalah ini kawan Dan untuk mengisi waktu untuk kita otak atik ini Saya telah pilihkan dua game Yang menurut pemain post ronda Ya permainan yang cukup bagus kawan Dari para legenda catur Jaman dahulu saya pilih permainannya Alekin Nanti ada dua game Yaitu permainan Alekin menghadapi lawan-lawannya Di permainan eksebisi Bukan permainan di turnamen resmi kawan Dan game pertama yang akan kita otak atik ini Saya pilih permainannya Alexander Alekin Menghadapi master catur asal Jaman Frederik Semis Game ini digelar pada tahun 1923 Satu abad kawan Di kota Berlin, Jerman Dan Alekin mengawali dengan Pion E4 Semis mempars dengan permainan Sicilia Pion C5 Kuda F3 Kuda C6 Dan gajah E2 Tidak lagi dengan Pion D4 Atau kuda C3 Memilih variasi lama kawan Sicilia lama gajah E2 Pion E6 Untuk dukungan Pion pusatnya bertarung di petak pusat Di petak D5 Di sini Alekin rokade Tapi tidak didorong dua petak langsung kawan Ke petak D6 Lanjut Semis Kalian langsung bisa mendobrak seperti ini Stockfish juga Menyukainya kawan Setelah terjadi pertukaran Pion Putih juga akan melakukan kontor Dengan Pion D4 Ya kuda F6 Bisa akan dilanjutkan Juga tidak ada masalah Ataupun juga Gajah ini berkembang ke petak E6 Tapi di sini tadi Semis memilih dengan Pion D6 Dan dilanjut dengan langkah Pion D4 Sekarang Pion C pukul Pion D4 Diambil balik dengan kuda menantang pertukaran Kuda F6 Dan selanjutnya Gajah F3 Untuk melindungi Pion Biasanya sih Kuda C3 Kawan Tapi Hitam akan melanjutkan dengan Gajah E7 Persiapan rokade Mungkin di sini Kuda pukul-kuda Dipukul balik oleh Pion Di sini Menteri mungkin keluar ke petak D3 Ataupun benteng E1 Bisa dilanjutkan oleh putih Sekali lagi Tidak kita temui Langkah yang lazim Di era modern seperti ini Tidak dengan Kuda ke C3 Kawan Melainkan Gajah F3 Melindungi Pion Dan variasi ini Kawan Di era modern ini Belum pernah kita lihat Kawan Hanya ada satu game Di era modern Yaitu Tahun 2006 Kawan Pada posisi ini Kuda ini ke petak C3 Tapi Tadi Gajah F3 ini Belum pernah ada Di era modern saat ini Bermain dengan Gajah F3 Seperti ini Melindungi Pion Dalam permainan Sicilia Defense Selanjutnya Kuda E5 Serang Gajah Di sini kawan Pion C4 Dimainkan Membiarkan Gajah disikat oleh kuda Menawarkan Pion Sementara terlihat gratis Tapi jangan sampai diambil Menteri ke sini Dan kuda kalian bisa tewas Kawan Semis memilih Ambil Gajah F3 Diambil balik oleh menteri Dan semis menanjutkan Gajah E7 Persiapan rokade Kuda C3 Rokade Pion B3 Memperkuat posisi Pionnya kawan Juga memberikan opsi Bagi kajah ke B2 Ataupun ke petak A3 Kuda mundur ke D7 Gajah B2 Gajah F6 Benteng A ke D1 Sekarang Pion A6 Kontrol petak ini Untuk mendukung Pionnya bertarung Tapi cukup kuat Dengan adanya dua kuda Tidak mungkin juga Menteri ke G3 Mengepin Pion G7 Jelas Dan dibalas dengan Menteri C7 Raja H1 Untuk menghindari Diagonal gelap ini Kawan Indikasi Kalau Raja itu Sudah bergeser Kadang menyiapkan Bentengnya Dilajur G Mendorong Pion G-nya Kawan Hitam ataupun putih Ataupun juga Mendorong Pion F-nya Kawan Maju ke depan Itulah Kenapa Raja bergeser Kalaupun nanti terbuka Diagonal gelap ini Kawan Tidak bisa dimanfaatkan Oleh hitam Dengan serangan Dadakan Ambil contoh Gajah ambil kuda Menteri bergerak Kesini melakukan Skak Itulah Pergerakan Raja Di petak H1 Dan disini Benteng D8 Stockfish lebih Menyukai dengan Pion H5 Kawan Dengan ide untuk Didorong lagi Untuk menyerang Menteri Itulah Versi Stockfish Tapi disini Benteng D8 Disini Pion F-4 Ada ide yang bagus Dengan kuda F-5 Mundur Stockfish Melakukan pengorbanan Semacam ini Kawan Dan kuda Satunya bisa bergerak Ke petak D-5 Garbu gajah Garbu menteri Kawan Ambil contoh Disini Menteri ini bergerak Mundur Ataupun kemana Terserah Anggap saja Mundur kawan Ya selanjutnya Kuda akan Sikat gajah Disini Dipukul balik oleh Kuda Diambil balik oleh Gajah Tidak mungkin Diambil balik oleh Pion Karena posisinya Kena pin Pion didorong maju Untuk menghindari Ancaman skagmat Dan Pion akan Pukul pion Kawan Melanjutkan Untuk membuka Lajur bagi Kedua bentengnya Beraksi Kalau disikat oleh Gajah Bisa dilanjutkan Dengan Gajah ini Ambil benteng Disini kawan Kalau tidak Mau diambil Anggap saja Benteng ini Digeser Ya disini Menteri akan Kepetak G5 Kawan Persiapan kesini Kesini Dan ancaman skagmat Oke Kembali ke langkah Aslinya Jadi bukan Kuda F5 Kawan Tapi Pion F4 Dimainkan oleh Alekin Pion B6 Balasan oleh Hitam Langkah blunter Benteng E8 Merupakan jawaban Yang bagus Menurut Sobis Disini tadi Pion B6 Pion F5 Bukan langkah Yang bagus Kawan Masih kawan Kuda F5 Masih jawaban Terbaik Di posisi ini Tapi Sekali lagi Ini adalah Alekin yang main Tentu Dia punya Rencana Seperti apa Ya Kalau Bertemu dengan Lawan yang Sangat Teliti Kawan Langkah Pion F5 Ini bisa Dimanfaatkan Dengan langkah Gajah E5 Ancam Menteri Inilah yang Dilakukan oleh Semis Tapi Pada posisi ini Ada juga Kalian bisa Memainkan Benteng E8 Yang lebih kuat Daripada Gajah E5 Kawan Gajah E5 Dipilih oleh Semis Ancam Menteri Disinilah kawan Alekin Membuat langkah Pengorbanan Menteri Memilih Pion F Ambil Pion E6 Dengan tujuan Tempus Kak Nanti Kemudian Dan Dikuti Pergerakan Kuda Lompat Membuka Diakonal Gelap Dan Seterusnya Kawan Dan Bagi kita Kaum pos Ronda Kaum Warung Kopi Melihat Menteri Duduk Manis Kena serangan Tidak Pindah Tentu Kita Tergoda Kawan Dan Inilah Yang Dilakukan Oleh Semis Sikat Menteri Langsung Menerima Pengorbanan Tapi Langkah Kesalahan Kuda F6 Merupakan Jalan Terbaik Untuk Membendung Akses Benteng Bermain Dilanjur F ini Tidak Terburu Untuk Mengambil Menteri Putih Setelah Pion Bukul Pion Bisa Kalian Ambil Dengan Menteri Mungkin Menteri Ke H4 Ke D3 Ke Peta E3 Mungkin Dilanjutkan Oleh Putih Posisi Hitam Memang Dalam Posisi Tertekan Tapi Tidak Terlalu Dalam Kawan Tapi Selepas Tadi Pion Pukul Pion E6 Ini Semis Ambil Menteri Langsung Dan Pion E Pukul Pion F7 Skak Kalau Raja Bergerak Kesini Kawan Kuda Melakukan Skak Hitam Juga Akan Kehilangan Menteri Dan Terpaksa Rajanya Juga Nanti Akan Semakin Maju Semakin Naik Kawan Dan Semakin Terbuka Tentunya Disini Tadi Raja Memilih Kepeta H8 Dan Dilanjut Dengan Langkah Kuda D5 Di Posisi Ini Semis Menyerah Di Langkah Kedua Puluh Apa Ancamannya Kawan Sehingga Hitam Ini Menyerah Tentu Saja Hitam Dalam Posisi Tertekan Menterinya Dengan Kuda Anggap Contoh Hitam Mempertahankan Menterinya Kawan Bergerak Kepeta A7 Mungkin Ataupun Bergerak Kemana Kepeta Terang Saja Anggap Saja Kepeta B7 Maka Kuda E6 Membuka Akses Bagi Gajah Melakukan Ancaman Skagmat Juga Ancaman Bagi Benteng Sehingga Penjaga Peta Ini Berkurang Pion Punya Kesempatan Untuk Didorong Promosi Dan Perwira Hitam Nanti Juga Bisa Habis Dan Langkah Yang Normal Pada Membuka Ruang Bagi Raja Kawan Gajah Ambil Pion G7 Skag Raja GH7 Kuda Sikat Benteng Ancam Menteri Kalau Kalian Mempertahankan Menteri Juga Atau Pada Posisi Kita Kembali Terlebih Dahulu Kawan Saat Tadi Kuda Kepeta D5 Kalian Tadi Mungkin Melihat Ancaman Disney Dan Ancaman Pada Benteng Jika Menteri Bergerak Kesini Kalau Bergerak Kepeta A7 Bagaimana Untuk Menjauhi Segala Ancaman Dari Aktivitas Kuda Yang In Manuver Manuver Kawan Kuda Akan Tetap Ke C6 Ancam Benteng Ancam Menteri Penjaga Petak F8 Tetap Akan Berkurang Oke Sampai Disini Tak Perlu Kita Otak Atik Lagi Banyak Pilihan Bagi Kalian Untuk Mengancam Posisi Menteri Posisi Benteng Agar Pion Kalian Bisa Promosi Juga G7 Memang Untuk Memblokade Akses Gajah Kalian Bisa Bermain Dengan Kuda Ataupun Gajah Ditarik Mundur Kesini Nanti Tapi Tetap Silahkan Kalian Otak Atik Hitam Dalam Posisi Hancur Oke Kita Ke Game Yang Kedua Dari Permainannya Alehin Lagi Game Ini Terjadi Di Tahun 1933 Di Belanda Sama Ini Adalah Game Eksebisi Tapi Ini Simultan 50 Papan Kawan Disini Alehin Pegang Putih Mengawali Dengan Bion E4 Bion E5 Kuda F3 Kuda C6 Rui Lopez Gajah B5 Disini Hitam Memilih Variasi Stenit Atau Pertahanan Stenit Tentu Saja D4 Lanjut Putih Bion E Pukul Bion D4 Tidak Diambil Dengan Kuda Memberikan Pressure Disini Tapi Alehin Memilih Dengan Langkah Ambil Dengan Menteri Ini Adalah Variasinya Morphy Mengambil Dengan Menteri Seperti Ini Dan Dilanjut Nanti Biasanya Kuda Gajah Berkembang Rokade Panjang Biasanya Seperti Itu Yang Dilakukan Oleh Morphy Di Gamenya Saat Bermain Dengan Variasi Ini Gajah D7 Blokade Pimpinan Kawan Dan Selanjutnya Kuda Bisa Ambil Menteri Terjadi Pertukaran Dipukul Balik Oleh Gajah Dan Selanjutnya Disini Gajah G5 Serang Menteri Ada pun Juga Ada Variasi Seperti Ini Kawan Yang Biasanya Terjadi Ataupun Kuda F6 Terlebih Dahulu Agar Pionnya Tidak Jatuh Oleh Menteri Kemudian Disini Gajah F4 Jalur Stockfish Seperti Ini Kawan Gajah E7 Rokade Panjang Rokade Pendek Bisa Dilanjutkan Oleh Putih Jika Kalian Menemui Permainan Variasi Morphy Dengan Ambil Pion D4 Tadi Gajah D7 Sikat Kuda Dipukul Balik Oleh Gajah Tapi Gajah G5 Terlebih Dahulu Disini Tadi Kuda F6 Dan Dilanjut Dengan Kuda C3 Gajah E7 Hampir Sama Diagram Rokade Panjang Rokade Pendek Dan Sekarang Pion H4 Mencoba Ingin Mendorong Pion Sesegera Mungkin Dan Dibalas Dengan Pion H6 Disini Tadi Stockfish Lebih Menyukai Benteng H Bergeser Ke I1 Bergeser Ke Pusat Tapi Pion H4 Pion H6 Dan Dilanjut Dengan Langkah Kuda D5 Membuat Langkah Pengorbanan Gajah Bukan Pilihan Terbaik Juga Modus Stockfish Adalah Gajah Ke F4 Yang Lebih Kuat Kawan Disini Pion Ambil Gajah G5 Menerima Pengorbanan Alikin Melanjutkan Lagi Kuda Ambil Gajah E7 Setelah Pion H4 Terus Tadi Langkah Kuda D5 Kuda Ambil Gajah E7 Membuat Tiga Kali Langkah Kesalahan Kawan Dan Menurut Panrameter Stockfish Posisi Hitam Dalam Posisi Yang Bagus Kawan Disini Tadi Kawan Pion H Pukul Pion G5 Sesegera Mungkin Membuka Lajur game Merupakan Pilihan Terbaik Tapi Memilih Kuda Ambil Gajah E7 Diambil Balik Oleh Menteri Pion H Pukul Pion G5 Temponya Hampir Sama Juga Ancam Kuda Disini Kuda Ambil Pion E4 Berbalik Melakukan Kesalahan Lawannya Alegin Kuda H7 Merupakan Langkah Yang Bagus Juga Untuk Memberikan Tekanan Bagi Pion Disini Apakah Benteng Bergerak Ke Petak H5 Dengan Tujuan Didobel Nanti Benteng Disini Benteng A Bisa Dikeser Ke Petak E8 Kalau Benteng H1 Jawaban Putih Maka Bisa Dilanjut Dengan Gajah Ambil Pion Ini Kauan Maaf Habis Kena Flur Dan Posisi Gajah Cukup Bagus Untuk Memberikan Perlindungan Bagi Gudanya Oke Kita Kembali Ke Jalur Permainan Aslinya Tadi Kauan Hitam Memilih Ambil Pion E4 Dengan Gudanya Disini Benteng Naik Ke Petak H5 Langkah Blunder Kauan Sama-sama Membuat Langkah Kesalan Demi Menjaga Pion G5 Kauan Stockfish Menyarankan Tadi Benteng Cukup Naik Ke Petak H2 Direspon Dengan Hitam Menteri Ke Petak E6 Sama-sama Membuat Langkah Kesalan Kauan Pion F5 Menjaga Kuda Memberikan Ruang Bagi Benteng Ikut Bermain Dilajur Atau Di Petak Petak Ini Kalaupun Pion G6 Kauan Dimainkan Dengan Ide Melakukan Skak Dengan Dukungan Benteng Satunya Ataupun Benteng Naik Ke Petak H7 Pressure Pion Yang Disini Kalian Bisa Melangkah Menteri Kali Ini Kepetak E6 Ambil Pion Ini Kalau Benteng Ditumpuk Pion Ini Bisa Diambil Kawan Kalaupun Ada Skak Disini Untuk Membatasi Pergerakan Raja Dengan Ide Pilihan Oli Hitam Dijawab Alekin Dengan Benteng H1 Ancaman Skak Mat Sekarang Pion F5 Sudah Terlambat Oke Silahkan Pause Video Ini Untuk Beberapa Detik Dan Coba Temukan Langkah Kemenangan Dari Putih Kawan Langkah Ini Langkah Senyap Petunjuknya Sudah Saya Berikan Di Langkah Sebelumnya Di Langkah Alternatif Untuk Memetik Kemenangan Kawan Memang Tak Sengaja Langkah Langkah Saya Tunjukkan Tadi Petunjuk Dari Langkah Berikutnya Dari Alekin Oke Apakah Ketemu Langkah Alekin Adalah Langkah Kuda Bergerak Kepeta Kepeta E5 Membuat Langkah Pengorbanan Kalau Pengorbanan Ini Diterima Dengan Menteri Kawan Maka Pion G6 Siap Dimankan Dan Ancaman Skak Mat Yang Sulit Dihindari Lagi Apakah Ingin Melakukan Skak Di Sini Apakah Diblok Ada Melakukan Pengorbanan Di Sini Simple Disikat Saja Kawan Dan Kalian Pukul Balik Dengan Pion Ya Maksih Bisa Dipukul Balik Benteng Ancaman Skak Mat Kalaupun Pengorbanan Kuda Tadi Kawan Disini Diterima Oleh Pion Memang Diterima Oleh Pion Di game Aslinya Diterima Oleh Pion Kawan Dan Langkah Berikutnya Langkah Berikutnya Adalah Pion G6 Sekarang Ancamannya Skak Mat Dan Disini Kalau Ambil Menteri Tentu Saja Skak Mat Satu Langkah Disini Hitam Melanjutkan Ambil Pion Demi Menjaga Peta F7 Agar Raja Menghindar Kalau Ada Skak Tapi Selepas Ambil Pion G6 Hitam Langsung Menyerah Juga Apa Alasannya Kawan Alasannya Kawan Tadi Saat Kuda Ini Dikorbankan Diambil Oleh Pion Pion Ini Tidak Bisa Memback Up Lagi Saat Ada Skak Menteri Kepeta Ini Nanti Kawan Beda Kan Sudah Pion Sudah Hilang Di Lajur D Tidak Ada Blokade Di 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 Terang Ini Dan Tentu Saja Kalian Ingin Melanjutkan Permainan Seperti Apa Tetap Skak Mat Kawan Di Langkah Berikutnya Oleh Karena Itu Setelah Ambil Pion Ini Tadi Kawan Menteri Hitam Langsung Menyerah Juga Sudah Tahu Pion Sudah Terdefleksi Menteri Bisa Bergerak Di 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 Ditinggal Oleh Pion Bergeser Ke Lajur E Ini Kawan Oke Itulah Kawan Dua game Dari Alegin Dalam Permainan Eksibisi Bukan Di Event Turnamen Biasanya Di Event Turnamen Ya Pemainnya Kuat Kuat Kawan Ya Pasti Kita Dapati Permainan Dengan Taktik Endgame Ujung Ujung Mungkin Kalian Bosan Mungkin Kalian Ingin Melihat Permainan Seperti Ini Berakhir Dalam Permainan Dan Bisa Memberikan Wawasan Dalam Permainan Tadi Seperti Sicilia Lama Dan Permainan Rui Lopez Variasi Stenit Dilanjut Dengan Variasi Morphy Ambil Pion D4 Dengan Menteri Oke Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh